I-Sinar, buatlah macam I-Listari, hapus semua syarat pengeluaran Najib Razak Kola Lumpur, bekas Perdana Menter Datuk Si Najib Tun Razak mendesak kerajaan supaya menghapuskan semua syarat pengeluaran skim I-Sinar Kepulauan Uang Simpanan Pekerja KWSP dengan segera Menurut beliau, kerajaan sepatutnya melaksanakan skim itu sama seperti skim I-Listari yang diperkenalkan sebelum ini Saya baca ramai yang I happy hari ini, tapi ramai juga yang I kecewa Walaupun kota kerajaan beritahu saya bahwa skim I-Sinar sudah elok dan suruh saya henti tekan kerajaan untuk hal ini Saya tetap mahu kerajaan hapuskan segala syarat pengeluaran dengan segera Buatlah macam I-Listari, siapa yang rasa mereka ada keperluan Biarlah mereka keluarkan sedikit duit jika mereka masih ada baki dalam ekaun Bukan nak keluar semuapun, cuma sehingga Rp10.000 sahaja katanya dalam statusnya di lawan Facebook pada Isnin Kata beliau lagi, rakyat lebih mengetahui situasi sebenar mereka Dan yakin uang yang dikeluarkan dapat dipulihkan dalam masa terdekat apabila keadaan ekonomi semakin baik Maka percayalah rakyat, sebab ini memang duit mereka, rakyat ujannya Pemohonan I-Sinar KWSP Ketegeri 1 bermula pada 21 Desember 2020 Dan bagi Ketegeri 2 pula dibuka bermula 11 Januari 2021 Simakan permohonan I-Sinar Ketegeri 1 boleh dilakukan bermula hari ini Antara syarat kelayakan I-Sinar bagi Ketegeri 1 ialah Pemohon mesti belum mencapai umur 55 tahun Sudah lama tidak pencarum, sudi rumah, hilang pekerjaan, diberi cutita pegaji, dan hilang sumber pendapatan Tiada dokumen perlu disertakan bersama permohonan dan kelulusan secara otomatik berdasarkan data dalam KWSP Manakala bagi Ketegeri 2 syarat-syarat permohonan Termasuk permohonan mesti belum mencapai umur 55 tahun Mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan kata sejak 1 Mas 2020 Permohonan perlu disertakan dengan slip gaji dan notis pemberhentian Atau pemotongan e-laun atau jika tiada perlu kemukaan dokumen lain seperti surat pengasahan majikan Terima kasih telah menonton!